Pemirsa sidang pembacaan putusan, sidang gugatan hasil Pilpres akan digelar di Mahkamah Konstitusi pada siang ini. Naskah putusan yang berjumlah 5.837 lembar siap dibacakan Majelis Hakim mulai pukul 12.30. Sekitar 47.000 personel gabungan dari TNI dan Polri akan dikerahkan untuk mengamankan jalannya pembacaan putusan sengketa Pilpres 2019. Gedung Mahkamah Konstitusi dan area sekitar Patung Kuda menjadi titik utama penempatan aparat keamanan lengkap dengan kendaraan taktis serta kendaraan anti-huruhara. Aparat keamanan juga ditempatkan di sejumlah sekitar gedung DPR RI dan juga lapangan irti monas. Sejak selasa pagi akses di depan gedung MK di kawasan Medan Merdeka Barat ditutup. Kendaraan dari arah Patung Kuda menuju Harmoni juga tidak dapat melintas. Sementara itu menurut juru bicara MK Faarlaksono Majelis Hakim Rabu kemarin telah menggelar rapat pleno untuk kesiapan pembacaan putusan sidang hari ini. Naskah putusan yang berjumlah 5.837 halaman siap dibacakan mulai pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Sidang pembacaan putusan akan dihadiri pihak pemohon BPN Prabowo-Sandi, pihak termohon TKI Jokowi-Ma'ruf, KPU dan Bawasu. Ya RPH sudah selesai artinya putusan memang sudah siap, dalam arti siap untuk dibacakan. Majelis Hakim memastikan bahwa hari Kamis besok putusan siap diucapkan. Nah hari ini rapat-rapat internal saja yang sifatnya adalah persiapan teknis untuk kelancaran pelaksanaan sidang besok. Yang jelas besok Pak Prabowo tidak bisa hadir di MK, beliau akan mendengarkan keputusan Hakim MK dari Kertanegara. Kemungkinan bareng Bang Sandi dengan beberapa tokoh partai politik. Alasannya sederhana tadi saya sebutkan ya, kita sudah percayakan sepenuhnya kepada kuasa hukum. Itu pertama, kemudian kedua tentu kan Pak Prabowo tidak menginginkan misalnya ada akumulasi masa yang besar kalau kemudian nanti beliau hadir di sana. Memang ada pertanyaan dari media, teman-teman media dan lainnya, apakah Pak Jokowi dan Pak Keng Maruf Amin hadir dalam pembacaan putusan besok. Tadi sempat saya tanyakan, beliau mengatakan menyerahkan seluruhnya kepada tim kuasa hukum yang untuk menghadiri dalam persidangan besok. Berarti tidak datang ya? Tidak ada. Berarti Pak Maruf di sini? Tidak ada.